Pemirsa kota Amuntai terkenal akan kulinernya yang sangat lezat. Salah satu yang terkenal di kota Amuntai adalah itik ala bio yang biasa diolah dengan digoreng, dipanggang dan dijadikan dendeng itik. Itik ini mempunyai jiri dan rasa khas jika dibandingkan dengan bebek panggang di daerah lain. Kota Amuntai terkenal akan kulinernya yang sangat lezat. Salah satu yang terkenal di kota Amuntai adalah itik ala bio yang biasa diolah dengan digoreng, dipanggang dan dijadikan dendeng itik. Bahkan di tengah kota Amuntai berdiri sebuah monumen itik yang diberi nama Monumen Bebek ala bio. Selain itu, kota Amuntai juga terkenal sebagai agrowisata itik ala bio. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pusat penetasan itik ala bio berada di desa Mamar, 5 km dari kota Amuntai. Nama ala bio pun diambil dari salah satu daerah yang digunakan sebagai lokasi pemasaran itik yang satu ini, yakni di ala bio Sungai Pandan. Bebek jenis ini merupakan jenis bebek yang unggul dan paling banyak diminati oleh masyarakat. Diketahui bebek ala bio adalah hasil persilangan antara bebek peking dengan bebek Kalimantan. Itik ini mempunyai ciri dan rasa yang khas jika dibandingkan dengan bebek panggang di daerah lain. Ciri khas itik panggang tanpa tulang terdapat pada cara penyajiannya. Itik hanya diolah dengan cara dipanggang dan hanya disajikan dagingnya saja oleh warung yang menyajikan masakan ini. Kemudian itik disajikan di atas piring dengan banyak kuah kecap yang sudah diolah dengan bumbu sehingga itik tenggelam oleh kuah. Itik panggang ini juga disajikan bersama dengan semangkuk sup khusus. Sup yang satu ini memiliki rasa yang istimewa seperti soto banjar. Sup yang disajikan dengan itik panggang ini memiliki rasa asin, kaldu, dan daun sup yang lebih kuat daripada sup lainnya. Dari Amuntai, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.